selamat datang di pertemuan asinkronos mata kuliah mobile game programming di week pertama pada pertemuan asinkronos game pertama ini kita akan melakukan project setup dimana kita akan mengatur project kita agar memudahkan kita dalam mendevelop mobile game pertama-tama Anda membutuhkan unity hub saya rasa Anda sudah punya semua jadi silakan di load dulu ya versi unity hubnya bebas terserah Anda saya menggunakan 245 kalau Anda punya versi yang lebih baru silakan dipakai kemudian pastikan Anda sudah punya unity yang terinstall di dalamnya sebaiknya menggunakan versi 2020 ke atas dan kalaupun Anda sudah punya tinggal dipakai saja ya kalau belum punya Anda silakan menambahkan menambahkan di dalam sini ya di folder install ini jadi caranya adalah Anda klik-klik add di sini ya klik add kemudian Anda pilih versi unity yang akan Anda install disini saya misalkan pilih yang recommended release unity 2020 nah perbedaan Anda jika dibandingkan dengan kata kuliah game programming sebelumnya adalah disini Anda tambahkan yang namanya modul platform android build support ini Anda bisa lihat disini ya android build support ini akan menginstall dua item ini ya android SDK plus open CDK nah ini Anda tambahkan nah tekan next nanti ada proses instalasi akan berjalan namun Anda juga bisa menambahkan sendiri untuk unity yang sudah terinstall di dalam komputer Anda jadi Anda tinggal meng-handle modulnya kemudian silakan menambahkan android build support ya android build support dipakai untuk meng-compulasi proyek Anda agar bisa runable di device smartphone Anda jika smartphone Anda adalah iPhone ya iOS maka Anda bisa mencentang iOS build support ya agar APK Anda atau proyek Anda bisa run juga di perangkat iPhone oke nah silakan itu nanti dilakukan karena filenya cukup besar ya silakan ditunggu ya downloadnya selesai oke baik nah apa yang akan kita buat teman-teman ya jadi kita akan melakukan setting up project kita agar punya yang namanya device simulator akan saya kasih lihat disini ya device simulator dimana kita bisa merubah device kita ya seolah-olah saya ganti menjadi Samsung Galaxy Note seperti ini atau saya ganti jadi yang lain ya ini kita bisa ubah dan device simulator ini bagusnya adalah Anda bisa lihat Anda bisa lihat dan mencoba berbagai macam resolusi dari device termasuk bezelnya termasuk pengaturan bezelnya disini oke jadi di sesi asinkronus ini kita akan melakukan setup agar memudahkan kita mengembangkan game mobile dan kita akan mencoba membuat sebuah game sederhana yang akan Anda buat adalah game yang dinamakan dengan planet hop atau planet jumper oke jadi seperti apa wujud gamenya disini Anda lihat ada sebuah planet yang rotating dan ada astronot yang berada di permukaan tugasnya adalah untuk jump ke planet lainnya dengan selamat oke kontrolnya sederhana jadi tidak klik sembarang tempat atau pot sembarang tempat maka si astronot ini akan jump dan hingga di planet tujuan oke dan kalau apa namanya si astronot gagal hingga di planet tujuan maka game-nya berakhir dan diulangi lagi dari scene awal nah ini akan kita kembangkan atau kita buat jadi pastikan disini kita sudah menyelesaikan project setup nah untuk asset disini saya akan menggunakan asset yang free aset yang free yang available bisa Anda download secara gratis dan legal disini saya akan menggunakan United Asset Store United Asset Store United Asset Store dulunya integrated dengan United tapi sekarang sudah tidak lagi ya jadi artinya Anda harus menggunakan browser ya untuk mengakses asset store ini oke langsung aja ya kita akan buka atau google aja United Asset Store disini oke nah Anda klik linknya oke nah disini saya akan mencari planet jadi Anda bisa ketika planet oke planet nah akan muncul banyak sekali asset store yang planet dan sebagian besar berbayar ya disini kita akan pakai yang free aja Anda klik free asset disini kita filter menjadi free asset sehingga yang nampil disini adalah kategori yang free nah Anda silahkan cari sepertinya ini ya free planet with space background nah ini coba saya cek dulu apakah sama dengan punya saya ya ya teman-teman ini ya jadi saya pakai ini jadi yang dilakukan adalah Anda tinggal menambahkan ke aset Anda tentunya Anda harus login dulu di United account ya jadi kalau Anda klik add asset dan biasanya diminta untuk login tapi kalau sudah login ya sudah aman gitu ya nah ini contohnya saya sudah menambahkan aset ke dalam keranjang saya gitu ya jadi kalau Anda klik disini di account Anda Anda bisa lihat ada my asset disana kalau Anda klik Anda bisa lihat aset-aset yang sudah pernah Anda beli atau Anda download atau Anda add ke keranjang ya dan bisa Anda open in United Anda tambahkan ke United ya jadi silahkan tambahkan planet free planet pack yang buatannya siapa ya ini ya jadi saya lupa ya dim studio dim studio nah Anda download bukan download maaf Anda tambahkan ke web ini ke asset storenya sekalian Anda cari juga yang namanya ini apa namanya astronot ya Aiden Art jadi Anda bisa ketik as astronot oke kebetulan saya sudah mendownload ya astronotnya ini kita filter menjadi free asset dulu nah oke kemudian Anda bisa tambahkan yang ini punyanya Aiden Art astronot ya Anda bisa quick look seperti ini dan Anda tambahkan add to asset ke dalam web Anda ke asset store Anda oke sehingga nanti di dalam my assetnya Anda akan melihat dua dua asset yang ready untuk di deploy ke United Anda oke baik ya balik lagi ke slide disini selanjutnya yang akan kita lakukan adalah meng-create new project oke kita akan create new project caranya bagaimana Anda tinggal buka United disini United Hub maksud saya lalu kita masuk ke project ya saya sudah punya Planet Hub disini yang sudah saya selesaikan saya kan bikin baru aja ya jadi waktu Anda klik new Anda diminta untuk memilih versi United yang terinstall hanya ada satu versi disini 2020 kemudian Anda beri nama ini 2D ya template-nya kita pakai 2D kita beli nama Planet Jumper atau Planet Hub atau Planet apapun terserah Anda ya tapi berhubung ini ya berhubung Anda wajib mengumpulkan CE maka Anda harus tambahkan prefix di depannya prefix NRP bla 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 begitu ya nah Anda tambahkan prefix NRP di depannya kemudian klik create nah ini saya akan percepat karena prosesnya agak lama waktu create project pertama kali ya oke jadi project baru sudah selesai terkuat ya teman-teman nah kita akan men-setup project ini agar memudahkan kita dalam mendevelop aplikasi mobile game oke jadi lakukan ini setiap kali Anda create new project oke jadi pertama-tama kita perlu menginstall package ya package yang sangat usable jadi Anda klik window package manager oke di dalam window package manager ini kita akan menambahkan input system ya jadi nama package adalah input system nah disini Anda bisa ketik input system nah kalau no result for input ini artinya kita melihat package yang terinstall di project kita jadi Anda tinggal ganti aja disini klik menjadi united registry nah nanti Anda akan dikasih lihat semua package yang available di united registry yang official available di united registry disini kita ketik input system nah ini dia input system verified nah disini kita akan install input system ini gunanya adalah untuk mengelabui input system tradisionalnya united jadi agar seolah-olah memahami bahwa klik mouse itu bisa dianggap sebagai touch input dan sebaliknya jadi kita bisa mensimulasikan touch input dengan menggunakan mouse kalau nggak pakai input system yang baru ini maka jeleknya apa kita harus membuat program yang terpisah untuk menghandle touch dan klik mouse biasa jadi ini merepotkan jadi kita gunakan input system yang baru sehingga kita bisa mensimulasikan touch input hanya dengan menggunakan klik mouse dan kita bisa lakukan itu di device simulator yang akan kita tambahkan habis ini oke tunggu sebentar ini proses instalasinya sedang berjalan ya teman-teman nah selanjutnya selanjutnya anda akan lihat ada warning message do you want to enable the backend artinya dengan adanya input system ini United akan melakukan sesuatu di backend di project anda yang mengwajibkan mengharuskan anda merestart merestart project anda oke kita akan klik yes teman-teman nah ini United-nya akan merestart project anda dan men-load lang project anda kembali nah seperti ini baik ya jadi kita kembali lagi di project kita selanjutnya kita akan menambahkan package namanya device simulator nah problemnya adalah package ini masih dalam pengembangan ya jadi belum dinyatakan official kemungkinan juga masih ada bugnya dan sebagainya tapi package ini sangat membantu kita untuk mensimulasikan game kita ke device-device yang ada di pasaran sehingga kita tidak perlu nyoba-nyoba macam-macam device secara real oke untuk sekedar tahu dimensinya resolusinya bentuk bezelnya dan sebagainya oleh karena itu untuk mengizinkan agar project anda diinstalli package yang belum official yang masih dalam pengembangan maka anda bisa klik ini klik advance giri ini ya advance project setting lalu anda klik enable preview package ya jadi package yang masih dalam early stage development blablabla ada warningnya anda tinggal klik I understand oke akhirnya United tidak pernah jawab ya kalau terjadi bug dan macam-macam oke nah karena device simulator ini ya anda bisa search ya device simulator ini sebenarnya tidak tidak terlalu ngefek pada project akhir anda device simulator ini hanya memvisualkan run project anda kalau di run di United dalam bentuk simulasi device-nya ya jadi kita install aja oke ditunggu sesaat proses instalasinya oke baik device simulatornya sudah terinstall nah dengan demikian anda bisa memasang device simulator di bagian sini jadi anda tinggal ketik window kemudian kita cari device simulatornya sebentar ya oke window general device simulator ya pastikan anda selesai menginstall device simulator kalau di klik nanti akan muncul device simulator seperti ini oke dan anda bisa mengubah-ubah device-nya oke jadi kalau kita play projectnya maka akan muncul project anda akan diran di sini ya jadi kita bisa mendapatkan feel bagaimana sih tampilan game kita di iphone iphone 6s atau bagaimana tampilan game kita di samsung galak di note 9 dan seterusnya dan hati-hati dengan notes ya notes yang ada di bezel maksud saya yang ada di beberapa device yang tentunya akan mengganggu UI kita ya atau kita harus aware dengan itu kalau nggak nanti UI kita bisa terhalang ini yang saya maksud ya semacam ini ada notes di atas yang kalau misalkan anda pasang high score di sini maka akan ketutupan ya jadi ini tujuannya device simulator adalah melihat mengecek apakah UI kita atau game kita tampil baik di berbagai macam device oke nah teman-teman ini saya akan drag ke sini ya jadikan satu dan anda bisa apa ya anda bisa drag juga ke kanan ke kanan coba dilihat ya anda klik tab ini anda drag ke kanan supaya membagi layar menjadi dua sehingga kita masih punya scene default united seperti ini dan kita punya layar simulator oke jadi itu dulu teman-teman yang harus anda lakukan setiap kali anda create project ya oh ya satu lagi hampir saya hampir lupa untuk mensimulasikan touch dan klik input secara bersamaan ya jadi setelah kita menginstall input system manager maka anda harus mengaktifkan fiturnya caranya adalah dengan mengklik window kemudian anda cari yang namanya analysis kemudian input debugger oke kemudian di dalam input debugger ini ada options disini anda klik simulate touch input from mouse or pen oke jadi anda klik sehingga apa klik mouse kita di layar akan dianggap sebagai touch ya sehingga kita tidak perlu repot-repot selalu untuk selalu apa namanya merun aplikasi kita ke real device ya jadi kita bisa mensimulasikan touch di device simulator yang kita punya disini oke ya kita akan lanjutkan ke video selanjutnya untuk mulai membuat program sederhana ya teman-teman sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati